Ya, Festival Akuatik Indonesia kedua yang digelar di kota Surabaya dan Sidoarjo telah berakhir. Kemberihan serta prestasi berhasil ditorehkan, tapi sejumlah fasilitas dalam sorotan. Kolam renang KONI, Jawa Timur yang dijadikan venue cabang renang dalam Festival Akuatik Indonesia 2018 mendapat sorotan dari sejumlah atlet renang yang berlaga di ajang tersebut. Di antaranya terkait fasilitas yang dinilai masih kurang memadai. Perenang Nasional Teriyadi Fauzi menilai fasilitas di arena kolam renang harus ditingkatkan, seperti pada track start hingga kamar mandi atlet. Kalau menurut aku pribadi sih ya mas, ini kurang satu kolam renang lagi sih untuk simbol. Dan kalau untuk yang lainnya sih sebetulnya kalau yang untuk setara-setara-setara sih gak jadi masalah ya. Suara serupa juga diungkapkan perenang putri Raina yang tak nyaman dengan fasilitas saat ini. Misalnya untuk kolam renang sih menurut saya sudah standar terasional ya, Cuma memang mungkin kurang dua lintasan aja, karena standar terasional kan sekarang rata-rata 10 lintasan. Cuma kalau dari air sih menurut saya sudah cukup ini sih, cukup di tanah terasional, terus tarah blok juga, cuman mungkin kamar mandinya kayak panas gitu, kurang asem. Tentu saja jika fasilitas bisa ditingkatkan, maka akan mempermudah proses pembinaan atlet renang di daerah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan.